Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Salam Kebajikan Kami dari SMA LB1 Ampel Akan mempresentasikan prasional pasien kami Yang berjujung kribi-bibet Diskut-kribi dari buah-buah beta pulgaris Dan bulut berkuang pasienizus erotus Sebagai camel sehat Bagi pendidikan hiperastromia Sebelum itu, izinan kami memperkenalkan diri Saya, Rili Nurahita Dewi Dan juga rekan-rekan saya Saya, Marisa Berdiana Saya, Eni Paketia Diananda Dewi Dan saya, Aniko Niawati Latar belakang kami membuat inovasi ini Karena perubahan gaya hidup masyarakat Yang lebih memilih makanan cepat saji Atau fresh food Enak serta banyak pilihan Makanan ini sebenarnya tidak memiliki Kandungan gizi yang dibutuhkan oleh tepul Kandungan utama yang dimilikinya Adalah kolesterol yang tinggi Kandungan nutrisi ekstrak umbibid Telah banyak diteliti dan diketahui Memiliki efek anti-kanker Anti-diabetik Dan anti-hyperkolestromia Pengkoan mengandung kadar air Yang cukup tinggi sekitar 86% Sampai 90% Sehingga dapat menyegarkan tubuh Setelah mengonsumsinya Dapat menambah cairan tubuh Pengkoan juga memiliki efek peningin Di samping itu Pengkoan juga mengandung inulin Yang berguna bagi pendidikan kolesterol Kolesterol merupakan suatu molekul Yang penting pada tubuh Dengan kelebihan dan kekurangan Kadernya dalam tubuh Menyebabkan berbagai penyakit Kolesterol mudah terakumulasi Dalam tubuh ketika konsumsi makanan Berkolesterol tinggi Kurang aktivitas fisik Merokok dan lain-lain Hal ini Jika tidak dikendalikan dengan baik Akan menyebabkan penyakit tidak menular Atau penyakit degeneratif Kribibidin muncul sebagai alternatif Samilan sehat Yang lebih aman dan alami Dalam menghambat peningkatan Hiperkolestromia Tujuan penelitian kami yaitu Yang pertama Mengembangkan kribibidin Sebagai camilan sehat Bagi penderitaan Hiperkolestromia Yang kedua Mengetahui tingkat penurunan Hiperkolestromia Setelah mengonsumsi kribibidin Yang ketiga Menganalisis peluang Pemirangsaan kribibidin Lokasi penelitian Lokasi penelitian Kribibidin dilakukan di SMA Negeri 1 April Dengan waktu penelitian Selama 8 minggu Metode penelitian Dalam penelitian ini Kami menggunakan Metode eksperimen Kemudian ada perlakuan Dengan kontrol negatif Tidak diberikan apapun Perlakuan 1 Diberikan tepung terigu sebanyak 20% Tepung pit sebanyak 50% Dan tepung pembuang sebanyak 30% Kontrol positif Diberikan beras merah Rincian biaya Berikut ini adalah BEP unit dalam pembuatan kribibidin Dapat dilihat pada tabel Dimana dengan biaya tetap sejumlah Rp230.000 Dan biaya variabel sejumlah Rp90.000 Serta harga jual per unit yaitu Rp7.000 Sehingga diperoleh BEP unit sejumlah 57 unit Jadi dapat disimulkan bahwasannya Produksi trikibidin akan mencapai titik impas Apabila telah terjual sebanyak 57 pek trikibidin Analisis data Analisis data dalam pembuatan inovasi trikibidin Melikuti uji kuantarit Uji efektivitas Uji preferensi Dan juga uji ketahanan produk Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!